Seketika terlihat banyak orang berlarian, ternyata beberapa pengendara yang mencoba pindahkan segera sepeda motornya agar tak terjaring razia. Para pemilik kendaraan roda 2 yang terparkir di area pusat kuliner Cempaka Putih, Jakarta Pusat, panik saat mengetahui kedatangan petugas Sudin Perhubungan pada Senin pagi. Makma, seorang pedagang yang tengah berjualan, sempat protes saat kendaraan roda 2-nya hendak diangkut paksa ke dalam truk petugas. Menurut salah seorang pedagang, mereka bingung hendak parkirkan sepeda motornya di mana, karena di area kuliner tempat mereka berdagang tidak diberikan area parkir khusus. Pernah diangkut sebelumnya atau enggak sih bang di sini? Pernah, oh penuh. Nah ini gimana bang tanggapannya bang? Kalau kita sih mentanggap begini aja, pas siswa taruh aja dalam itu, kan jangan luas parkirannya, kan benar luar semua taruh. Nah ini diangkut sama di sup ini gimana bang? Kecewa atau gimana bang? Tiga petanggap sini, kecewa. Koordinator lapangan Sudin Perhubungan Jakarta Pusat menyebut, Razia dilakukan lantaran banyaknya laporan masyarakat yang terganggu, dengan menjamburnya parkir liar hingga mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas. Ya, ada laporan dari masyarakat bahwa di sini setiap hari ya, ini bakal lihat di sini, pagi jalan ini, parkir badan jalan semua. Nah ini kan padahal tadi protes, karena memang ini tempat mahasiswa atau pelanggan yang makan gimana nih Pak? Betul, kalau masalah dagang silahkan, tapi yang kita tertipkan ini parkirnya. Petugas mengamankan sedikitnya 30 unit sepeda motor yang langsung diangkut paksa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk dikenakan sanksi tilang oleh petugas kepolisian. Rifki Rizki Ancori melaporkan untuk NET.